Karena kita kalau namanya membangun untuk kepentingan masyarakat umum, gak ada istilah berat. Sekarang perbandingan kita, sekarang kita mau biaya trans kereta api Jakarta-Bandung itu berapa puluh kali lipat bangun tol ini. Kemarin tambahan aja udah hampir ratusan triliun kan. Sedangkan kita cuma 23. Jadi sangat tidak adil lah kalau seandainya pemerintah pusat membanding-bandingkan cuman itu padahal pembangunan seperti Jakarta cuman berjengkal triliunan itu bisa kok. Jadi membangun tol Tras Madura di empat kabupaten yang hanya 190 kilu ini sangat kecil. Apabila tokoh masyarakatnya kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teretan Radar Madura TV. Kembali lagi bersama saya, Pranky Wirananda dalam program Madura Talk. Saya masih bersama tokoh Madura. Tokoh yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Madura. Aba Rawi. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barawi ini tretan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal pembangunan-pembangunan Madura. Gerakan-gerakan masyarakat Madura, baik itu yang dilakukan oleh para alim ulama, terus kemudian tokoh akademisi, dan tokoh-tokoh yang lain, pasti Barawi terlibat di dalamnya. Mulai dari gerakan pembentukan Provinsi Madura sampai saat ini, yang lagi tren adalah gerakan upaya pembangunan tol Madura. Bah, bagaimana Barawi melihatnya tol Transmadura ini, Bah? Ya, saya melihatnya yang pertama, ketika saya menghadap Presiden, bicara soal pembebasan tol Suramadu. Tahun berapa itu, Bah? Sembilan, 2019 kali. Waktu itu saya menghadap beliau, awal Oktober, tanggal 24 Oktober, dibebaskan, diresmikan pembebasan itu. Ini menarik, ketika saya dalam perjalanan dengan Presiden dari Jumbatan si Suramadu, naik ke panggung Presiden bilang ke saya, Pak Jirawi, jangan nanti Suramadu dibebaskan, tidak ada pembangunan di Madura, yang pada akhirnya masyarakat justru eksodusnya ke Surabaya. Itu Presiden Jokowi bilang kepada saya. Akhirnya setelah Suramadu gratis, justru Madura tidak berkembang, malah ditinggal oleh masyarakat. Kita tinggal, karena fasilitas semuanya ada di Surabaya. Tetapi, kita diminta supaya pengusaha yang ada di luar Madura, harus berbondong-bondong membangun di Madura. Salah satunya memikirkan bagaimana, karena Madura itu ada 4 kabupaten, radiusnya hampir 200 km, sehingga dilalui dengan jalan yang saat ini berada, tidak mumpuni, tidak diyakinkan investor untuk investasi. Yang pada akhirnya, kita berpikir dengan tokoh-tokoh yang lain, khususnya Haji Ahmad Seini, selaku ketua pembangunan Madura, dengan diskusi bagaimana untuk menarik investor supaya mau investasi di mana Madura. Hambatannya yang pertama ya, infrastruktur. Karena sekarang, kalau kita mau menuju sampang Pemekasan Sumenap, itu sering mendapatkan hambatan setiap pasar tim tumpah. Pasar tumpah ini menghambat perjalanan kita menuju ke 3 kabupaten dari bangkalan itu. Sehingga, kami sebagai pengusaha mungkin sulit untuk menggandeng teman-teman investor lain, apalagi asing, apabila tidak ada pemikiran dari tokoh menyampaikan ke pemerintah pusat untuk membangun tol itu. Artinya, kondisi jalan yang ada di Madura ini tidak menarik empati para investor untuk berinvestasi di Madura gitu Pak? Bukan hanya tidak menarik, tetapi investor itu kan rumusannya waktu, perjalanan. Pemekasanan, apalagi objek wisata yang menarik ditawarkan kepada mereka kan daerah timur. Pemekasan Sumenap, betul. Nah, bagaimana mungkin orang yang waktunya terbatas ingin menjauh tempat yang memang menarik, tapi perjalanannya macet dan sebagainya, tidak ada alternatif. Nah, ini penting para tokoh pengusaha dengan pemerintah memikirkan jalan alternatif yang bernama tol itu. Atau jangan-jangan banyak investor yang gagal berinvestasi di Madura, Pak? Itu karena memang akses jalannya yang tidak mumpuni itu, Pak? Hampir seluruh dunia, perjalanan akses jalan itu menjadi persyaratan utama untuk investasi. Sedangkan Madura, yang 200 kilo, itu kan jalan jaman nenek moyang kita. Betul. Masih terbantur dengan perawatan dan pasar tumpah. Ada beberapa titik, Pak, ya. Kalau di Bangkalan, pasar Tanah Merah, Tanah Merah, Beliga, Galis. Itu tidak menentu. Pasarnya Senin, Serkihani. Itu menjadi hambatan. Ditambah dengan karakter budaya kita mungkin buat mereka takut. Dengan bahasa yang kadang-kadang, ya mohon maaf, kalau sudah macet kan bahasanya sekeluarnya. Ya mohon maaf, saya kan orang Madura. Dengan bahasa yang tidak enak didengarnya, toh. Betul, betul. Ini menjadi hambatan juga. Bagaimana saya mempestasi di kampung halaman emang, Haji Rawi? Orang saya lewat aja dengeri di jalan-jalan yang macet itu. Apalagi saya mempestasi, nanti uang saya hilang, kan gitu. Oh iya, iya, iya. Ini menjadi kajian juga, gitu. Maka, para tokoh yang dipelopori Haji Ahmad Zaini MA, memikirkan, membuat kajian. Nah, inilah yang mendorong, memotivasi kami. Termasuk investor yang membiayai tol itu, gitu. Karena mengandalkan APBN penting. Tapi yang lebih penting bagaimana nilai jual tol itu kepada investor lain. Supaya tidak membebani negara. Madura tidak boleh menjadi persoalan terhadap negara. Betul, siap. Oleh sebab itu, saya selaku ketua umum, Ikatan Keluarga Madura Sulurian Indonesia menghimbau kepada anak, kepada teman-teman yang ada di luar Madura. Yuk kita sama-sama peduli. Bagaimana memberikan semangat, motivasi untuk sama-sama mengajak investor untuk berinvestasi di Madura. Salah satunya, investasi di pembangunan tol Suramadu. Bah, kalau Madura punya tol, kira-kira banyak enggak, bah, investor yang berinvestasi di Madura, bah? Karena menjadi syaratan utama jalan itu, saya bisa pastikan menariknya sangat tinggi. Karena Madura punya nilai jual yang tinggi. Sekarang enggak usah jauh-jauh. Garam, batik, banyak objek wisata yang sampai hari ini belum digali. Potensi itu sangat tinggi. Apalagi yang di pulau Sumeneb yang... Oksigen, bah. Oksigennya. Pulau Giliang. Pulau apa itu namanya? Giliang, bah. Itu kan kalau sampai dari sini cuma dilalui 5... 2 jam misalkan ke Sumeneb, ya? Enggak sampai. Kalau otol ada, karena 200 kilo, paling lama 1 jam. Dari Suramadu? Suramadu ke Sumeneb, ya. Karena, ya, radius aturan pemerintah per kilo 100 kilo per jam kan berarti pas. Jadi, artinya sangat mungkin apabila tol itu dibangun untuk menarik investor, baik lokal maupun nasional. Dan juga sebaliknya, selama tidak ada tol, bisa saja investor tidak tertarik untuk menanam modal. Ya, ya itu tadi. Hambatannya bukan hanya tol. Sorry. Bukan hanya tidak tertarik. Orang lewat di jalan tumpah justu takut dengan karakter kita yang memang agak sedikit. Ya, mohon maaf kalau dibilang sangat, nanti saya apa. Ya. Kalau macet, lalu pedagang sayur, ayam mau lewat, mobil sudah antri. Main ketaketok itu kan menjadi takut orang. Oleh sebab itu, kita harus dorong pemerintah empat kabupaten, DPRD-nya, tokoh ulamanya, sama-sama berbondong-bondong. Jadi, jangan ada mengatakan satu setuju, tidak setuju. Ini harus bulat. Makanya kemarin saya rapat dengan Haji Ahmad Zaini MA, selaku pelopor untuk pembangunan Madura ini. Ayo, sebelum kita maju kepada, kita minta dukungan para tokoh agama, tokoh dewan, bupati, sampai nanti ke gubernur. Bahwa Madura sangat origin, sangat membutuhkan pembangunan trans Madura. Dan selama belum ada dukungan penuh dari masyarakat Madura, ini akan sulit, terwujud. Ya, di samping akan sulit, kan sekarang ini kondisi ekonomi kita sangat terganggu dengan adanya COVID. Tetapi kalau memang itu menjadi kebutuhan utama, ya kita berdoa mudah-mudahan COVID ini segera turun, dan sama-sama level hijau, kan pemerintah daripada duit dibuang untuk penanganan COVID, triliun juga, kita nggak sampai berapa triliun, jadi cuma 200 kilo ke semenap. Hasil kajian dari konsultan kemarin sekitar butuh 23 triliun, Pak. Itu 23 triliun dalam kondisi saat sekarang mungkin berat ke APBN, Pak. Karena masih menangani COVID, Pak ya. Tetapi kalau dalam kondisi hijau barangkali tidak terlalu berat, Pak ya. Karena kita kalau namanya membangun untuk kepentingan masyarakat umum, nggak ada istilah berat. Sekarang perbandingan kita, sekarang kita mau biaya trans kereta api Jakarta-Bandung itu, berapa puluh kali lipat bangun tol ini, gitu loh. Kemarin tambahanannya sudah hampir ratusan triliun, kan. Sedangkan kita cuma 23. Jadi sangat tidak adil lah kalau seandainya pemerintah pusat membanding-bandingkan, cuman itu padahal pembangunan seperti Jakarta cuman berjengkal triliunan, itu bisa kok. Jadi membangun tol trans Madura di empat kabupaten yang hanya 190 kilu ini sangat kecil. Apabila tokoh masyarakatnya kompak, tokoh agamanya kompak, dan yakinkan kepada investor, kepada pemerintah juga, bahwa membangun tol di Madura itu aman dan menjanjikan. Sehingga ekonomi akan bangkit. Dan para wisata akan diminati. Orang-orang daripada jauh-jauh ke, kan banyak objek wisata yang selama ini kalau ke Madura, kalau ke Jawa Timur, ya ini tinggi dengan Brogung. Terus ke Malang. Ya kita juga, kita bikin paket. Nanti waktu saya jadi ketua tim promo pekan olahraga 15 di Jawa Timur pun waktu itu, saya menjual paket. Bukan hanya olahraganya. Paket para wisata. Paket ekonomi, ekonomi pemberdayaan daagat, paket olahraga, sukses peratasi, dan perawisata. Kalau perwisatanya kita kalau mau ke Jawa Timur, Bromo, Madura, kerapan sapi, lanjut kepada yang objek wisata yang lainnya. Saya pikir menarik buat orang datang ke Jawa Timur. Potensi wisata di Madura luar biasa, pak. Sangat luar biasa. Wisata laut misalnya, wisata bahari. Termasuk religinya, kan. Wisata religi yang luar biasa. Karena di Madura itu walaupun ada detik umat Islam, tapi di situ ada kelenteng-kelenteng, ada agama yang lain sejak zaman Belanda sudah ada. Ini perlu disampaikan. Terutama masyarakat yang berkeyakinan agama itu. Di Pemekasan itu ada wihara Afalokites Farah. Wihara itu. Itu kan menarik. Karena jangan sampai dianggapnya orang Madura itu tidak menarik. Nah ini harus pandai. Tapi bagaimana mungkin kalau kita menuju ke semenap jalannya sampai macet, menghadapi panggangguan. Nah inilah harapan saya kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden. Setelah meresmikan, membebakan Jumbatan Suramadu untuk membangun Madura ini agar tidak setengah-setengah akan sempurna. Apalah Presiden langsung menyetujui pembangunan Jumbatan Penbangunan Tol Trans Madura itu. Ini penting akan mengenang kedua kalinya kemarin Presiden telah memerdekankan orang Madura. Yang tadinya ke Surabaya harus bayar, sekarang sudah bebas. Artinya Madura sudah merdeka. Kedua, menikmati merdeka dengan adanya tol. Jadi kesan diskriminasi terhadap Madura itu akan sehulang. Apalagi nanti pendapatan pembangunan di Madura sumber daya gas akan diberikan ke pusat. Dan kembalikan lagi ke kita toh sebagian. Artinya seimbang, keadilan bagi rakyat seluruh inisiasi dengan sila kelima itu akan sempurna di Madura itu. DPP Ikama siap mengawal ke Presiden, Pak? Ya, tentu saja. Yang penting kita ini, suasana pemerintah ini tidak boleh gaduh. Karena kalau gaduh, investor akan terganggu. Dan saya sebagai organisasi kemasyarakatan, kesosialan, ini sangat penting ketenangan, kenyamanan, saling percaya itu modal utama kepada investor hasil untuk investasi di Indonesia, khususnya di Madura. Sudah ada calon investor yang mungkin menghubungi Mbak Rawi ini? Mbak misalkan, kalau di Madura ada tol, kita akan berinvestasi ini? Ya, bukan ada, tapi yang ditanyakan oleh mereka bukan tol. Kenyamanan berinvestasi, pelayanan, admitrati itu yang ditanya. Gitu loh, jadi kalau misalnya nanti tolnya ada, bupatnya menjemput bola, empat kabupaten itu tidak mempersulit, memberi kemudahan, sehingga PAD di Madura itu akan bangkit, pendapatan hasilnya naik, dan pembangunan akan giat, lapangan kerja akan meningkat, dan kriminalitas akan menurun. Bagaimana mungkin, sekarang Kapolet tiap hari nangkep putera-putera Madura yang nganggur, curahan moda, ini kan akibat tidak ada lapangan kerja, narkoba dimana-mana, coba lapangan kerjanya bangkit, pemerintahnya menjemput investor, sehingga tidak ada pengangguran. Kalau sudah tidak ada pengangguran, maka kriminalitas akan menurun. Tidak mungkin anak-anak kecil kita dagang narkoba, kalau ada yang bisa didagang. Sekarang mau dagang apa? Oleh sebab itu, tidak mungkin mencuri juga, sudah punya pendapatan, punya pekerjaan. Kalau sudah ada pekerjaannya, tidak mungkin. Nah, nanti kalau sudah empat kabupaten sudah nyambung dengan tol itu, maka bisa dipastikan lapangan kerja bisa diisi oleh SDM di empat kabupaten juga. Tidak perlu eksklusif, wah ini harus ini. Tapi, prioritas utama itu masyarakat sekitar itu. Betul. Ini sudah pasti membuka lapangan pekerjaannya, itu biasa, Pak. Tapi kita juga tidak boleh kaku, kalau tidak mampu lapangan kerja diisi SDM yang ada kita lokal, ya kita cari orang asing. Karena sesuai dengan kemampuan teknologinya itu. Siap, betul. Yang tidak mungkin. Tidak perlu eksklusif bahwa ini yang harus mengerjakan orang Madura, sementara SDM kita belum mampu mengerjakan. Nah, ini harus diberi pemahaman kepada orang tua kita yang zaman dulu masih pemikirnya sempit. Makanya dengan adanya IT yang banyak di moda dijangkau oleh anak-anak moda, ayo kita kerjasama memberikan pemahaman sumber daya manusia kita. Memang kita sudah tidak bisa lagi eksklusif, fanatik. Kita harus transparan, terbuka karena semua sudah mengetahui rasa memiliki baik pembangunan SDM termasuk lapangan kerja yang ada di Madura. Jadi kita sudah menjadi peradaban dunia, bukan hanya peradaban Jawa Timur. Tapi peradaban dunia semua orang manapun merasa memiliki di Madura itu. Siap, intinya tol Trans Madura ini sangat urgent dan harus segera direalisasikan. Diharapkan demikian. Insya Allah tidak akan rugi pemerintah. Insya Allah investor pun juga segera balik karena nanti perputaran ekonominya jalan. Karena pembangunan bangkit, orang kalau sudah lalu lintasnya cepat dan sebagainya, semua orang akan na. Yang penting masyarakatnya menciptakan suasana yang kondusif, rasa memiliki kehadiran saudara kita itu. Investor asik, apapun yang penting dia membangun untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Yang sangat penting adalah harus memahami dengan adanya investor di Madura itu ada pendapatan asli daerah yang meningkat. Betul. Dan si adik itu juga akan kembali ke masyarakat daerah. Akan kembali ke masyarakat, pendidikan nanti akan berkilihat semua. Itulah barangkali. Ini edukasi dari kita. Saya setelah ke Ketua Umum Ikatan Kulauh Agung Rasul Indonesia, kita akan menghimbau sesuai dengan jaringan saya. Para ulama juga menghimbau kepada santir-santirnya. Masyarakat sekitarnya juga harus menciptakan suasana yang kondusif. Ya pemerintah dengan DPRD-nya harus sejalan. Jangan pemerintah sejudul di tewi, anggota dewannya nyalan ne. Ini kadang-kadang lucu gitu loh. Jadi semua kalau kita menghadapi impos asir, anggota dewan dengan pebuati harus sejalan. Karena semangatnya adalah untuk membangun Madura. Membangun Madura, rohnya itu semangat. Pemerintahan pribadi. Jangan kan pentingan pribadi ingin mengganti nanti bermacam cara alasan, itu dosa besar. Itu tidak menciri khaskan sebagai umat Nabi Muhammad yang sedang kita peringati itu. Oke, siap. Oke, terima kasih bah. Terima kasih bah. Waktunya bah. Terima kasih Tretana dan Madura TV sudah mendengarkan dialog kami yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Saya jarang-jarang bisa ketemu dengan bah Rawi. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan beliau. Terima kasih sekali lagi bah waktunya. Terima kasih Tretana dan Madura TV. Akhiran, Wallahul Muwafiq ilaikum mito rik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tretana dan Madura TV.